Kenapa? Makin setia seseorang dengan Tuhan, makin setia dia kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Makin dia tidak setia dengan Tuhan, makin dia menghianati orang-orang yang ada di sekitarnya. Sampai kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami mohon kepadamu, arahkanlah seluruh hati dan hidup kami hanya pada pemberitaan firman saat ini. Sebab siapa kami ini Tuhan? Kami orang-orang berdosa, kami terbatas dalam segala sesuatu. Dan karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firmanmu, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Karena itu oleh kuat kuasa roh kudusmu kami mohon, hari ini kami sungguh-sungguh dimampukan. Bukan saja untuk mengerti firman Tuhan. Tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Berkati juga bibir mulut hambamu yang berdosa ini. Biar hari ini kemuliaan Tuhan terjadi dalam pemberitaan ini. Terima kasih banyak, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan kami rindu pada firmanmu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara bersyukur untuk empat kali pemberitaan firman Tuhan hari ini di sini. Dan di bagian terakhir ini. Di bagian pertama, tadi pagi, pada pertama kita bicara tentang keluarga. Di bagian kedua tentang gambaran Allah di dalam hidup kita. Yang ketiga kita bicara tentang perlengkapan rohani. Dan yang terakhir, di ibadah keempat ini saya pilih satu ayat. Dari surat pertama Timotius pasal 4 ayat yang kedua belas. Pertama Timotius pasal 4 ayat yang kedua belas. Firman Tuhan berkata demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu. Dalam tingkah lakumu. Dalam kasihmu. Dalam kesetiaanmu. Dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman. Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Jangan lagi. Shalom. Paulus mengutus Timotius untuk menjadi uskup di Ephesus. Tapi sayang Timotius ini adalah anak yang masih muda sekali. Dia karena terlalu muda. Rupa-rupanya. Sejak dulu anak muda tidak terlalu dipercaya oleh para senior. Oleh orang-orang tua. Rupa-rupanya dari dulu itu. Kalau yang ribut-ribut. Yang huru-hara. Yang kacau-kacau. Yang pesta-pesta. Oh itu anak muda. Anak muda dilihat tidak mapan. Anak muda dilihat tidak terlalu bagus. Lalu saudara-saudara ada dua persoalan yang saya kira paling serius. Waktu itu adalah. Dia akan berhadapan dengan orang-orang yang merasa diri pintar sekali. Dan yang kedua adalah. Dia akan berhadapan dengan pengajaran sesat. Bagaimana satu anak muda ini. Akan berhadapan dengan persoalan yang seserius itu. Di tempat yang baru yang akan diutus ke sana. Paulus nasihat dia dengan ringan. Timotius. Kalau engkau sampai di sana. Engkau berjumpa dengan masalah seperti ini. Dan orang-orang seperti ini. Tidak usah berbanta-banta dengan mereka. Tidak usah bakulawan dengan mereka. Tidak usah buat segala macam. Hanya satu yang engkau lakukannya itu. Jadilah teladan. Sama-sama satu dua tiga. Jadilah teladan. Itu yang paling penting. Lantas sekarang nasihat itu menjadi menarik. Karena Paulus menasehatkan lima hal keteladanan dalam tingkatan-tingkatannya. Kita bisa ukur hari ini. Kita ada di teladan bagian mana. Pertama. Dia bilang Timotius. Engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Kata-kata yang dikeluarkan oleh Timotius. Kata-kata yang dikeluarkan oleh orang-orang percaya. Kata-kata yang dikeluarkan oleh orang-orang Kristen. Harus terukur. Harus melalui sebuah proses berpikir yang baik. Melalui sebuah proses beriman. Baru engkau katakan sesuatu. Tuhan Allah menciptakan manusia. Ada dua mata. Ada berapa telinga? Ada berapa mulut? Dua mata. Dua telinga. Satu mulut. Maksudnya? Dengar dua kali. Lihat dua kali. Bicara berapa kali? Lihat ulang-ulang. Dengar ulang-ulang. Bicara berapa kali? Satu kali. Karena ada banyak orang di dunia ini. Tidak ada mata. Tidak ada telinga. Tapi dia punya mulut tujuh. Tidak tahu apa-apa. Tapi bicara macam kita tahu-tahu. Nah itu biasanya jadi persoalan. Sedara-sedara bagi mereka yang biasa gosip itu. Itu mereka biasa mengucapkan. Sebelum masuk pada gosip. Gosip ada dua kalimat pengantar yang menarik sekali. Saya kira di seluruh Indonesia dan Jagad Raya ini sama. Bagi mereka yang ingin gosip. Pertama mereka akan bilang begini. Bukan kita mau bicara orang. Bukan kita mau omong orang. Tapi itu orang rusak sudah dipunyai. Bukan mau bicara tentang orang. Tapi isinya pasti tentang orang. Itu soal. Yang kedua sedara-sedara. Kalau ada yang datang terus dia bilang begini. Sudah dengar belum? Apalagi kalau agak bisik-bisik sedikit. Wah itu bahasa lah itu. Sudah-sudara. Engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Nah sehat ini ringan. Dia mau kasih tahu paling tidak tiga hal. Satu. Mulut orang Kristen tidak boleh tipu. Titik. Mulut orang Kristen tidak boleh. Tidak boleh. Yang benar harus bilang benar. Salah bilang salah. Itu cukup. Ada satu anak kecil. Umur satu tahun setengah. Baru belajar bicara. Ada di kampung. Dia punya bapak kepala desa. Yang menarik adalah anak kecil ini setiap kali dia mau kencing. Minta papanya yang kasih kencing. Tapi dia punya papa perasaan. Masa saya pejabat di kampung. Disuruh anak-anak kasih kencing. Dia laki dia punya anak. Dia ajar dia begini. Nah. Kalau engkau mau kencing engkau kasih tahu. Kalau engkau mau menyanyi. Jurus itu berhasil. Setiap kali ini anak mau kencing dia datang. Dia bilang papa, papa. Adik mau menyanyi. Dia punya papa sengaja putar-putar keluar. Kasih kencing itu anak. Selesai masalah. Satu waktu. Papa mamanya berangkat ke Jakarta. Titip ini anak. Dia punya om. Tengah malam ini anak mau kencing. Dia kasih bangun. Dia punya om. 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 Yo. Adik mau menyanyi. Dia punya om. Karena tidak tahu dia punya om. Jangan. 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 Ini sudah malam ini. Jangan. Jangan. Ini anak sudah tidak bisa. Dia bilang om. Om. Yo. Adik mau menyanyi. Dia bilang tidur. Nanti orang di sebelah marah. Tidur. Tidur. Orang tidur. Wah ini anak rasa tidak bisa. Sedikit memelas. Dia bilang om. Om. Yo. Adik tidak bisa lagi. Adik harus menyanyi. Sudah. Dia punya om juga kesian. Dia bilang sudah nak. Kalau begitu adik menyanyi pelan-pelan. Dia om punya telinga. Ini anak bangun. Dia kencing dia. Dia punya om. Punya telinga. Saya tanya saudara. Siapa yang salah sebenarnya? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Kenapa bapak yang salah? Makanya. Kalau benar katakan. Salah katakan. Ya katakan. Tidak katakan. Menyanyi katakan. Kencing katakan. Beranian korubah sedikit. Kasihan kan itu om. Kali itu jangan suka tipu-tipu. Di sini ada yang biasa tipu. Tidak ada. Ya puji Tuhan. Satu. Kedua. Mulut orang Kristen tidak boleh maki. Tidak boleh memaki. Mengumpat. Tidak boleh. Kita ini kadang-kadang terlalu cepat untuk maki. Kaget sedikit maki. Segala sesuatu maki. Dan itu jadi biasa saja. Saya punya pengertian sendiri saudara. Maki ialah. Memaki ialah. Mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Barang-barang itu diam-diam. Di situ kita bicara supaya kenapa? Kalau anak-anak kecil diam-maki tanpa kita setuju. Kita masih bisa mengertikan. Dia tidak mengerti. Orang tua jangan begitu. Tidak bagus. Ini mulut. Harus mulut yang dipak. Sedara harus mulut yang betul-betul memberkati. Yang dimaksud dengan mulut bersih dalam catatan Paulus kepada Jemaatis Korintus. Sedara-sedara yang dimaksud dengan tubuh baik alat tubuh yang bersih itu bukan sekedar mulut yang tahu sikat gigi. Tapi mulut yang tidak menipu. Mulut yang tidak memaki. Untuk apa satu hari sikat gigi 24 kali tapi mulut penuh dengan makian. Itu yang dia marah. Dan Paulus bilang, aku tidak akan menyerahkan bagian-bagian tubuh kepada hal itu. Ketiga. Mulut orang Kristen tidak boleh menjadi mulut yang suka membuli. Zaman sekarang ini orang bisa saling buli. Tak kalau ada saudara dia kulit hitam sedikit. Kita ganti dia punya nama. Black. Kesian dia itu. Itu orang datang terus dia bilang, Selom! Yang suka membuli selalu bilang begini. Suara ada tapi manusianya dimana itu. Kesian dia itu. Sedara-sedara mulut orang Kristen tidak boleh begitu. Itu keteladanan pertama. Engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Kedua. Engkau mesti jadi teladan dalam tingkah lakumu. Kata-kata sudah bagus. Tapi mesti ditunjukkan dengan tingkah laku yang bagus. Kenapa? Batu uji dari kata-kata adalah tindakan. 100 orang berkata-kata dengan bagus. Waktu kita uji dengan tindakan. Tetap atau turun? Turun. Karena banyak orang bisa berkata-kata dengan indah. Melakukan dengan indah. Belum tentu. Belum tentu. Batu uji dari tindakan adalah. Dari kata-kata yalah. Tindakan tingkah laku. Tadi siang ketika saya berkhotbah. Disini saya sampaikan. Sedara-sedara. Ketika orang tanya saya. Pemendita. Khotbah yang baik itu yang bagaimana? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Khotbah yang bagus bukan soal tulis atau tidak tulis. Bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik yalah. Bicara apa lakukan itu? Cukup. Jangan bicara lain melakukan lain. Apalagi kalau pikir lain. Omong lain. Tindakan lain. Hasilnya. Kelainan. Sedara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua kan? Kan itu harus lulus betul-betul gitu. Sedara-sedara di kampung saya nasihat anak-anak yang wisuda. Saya bilang pada akhirnya. Kamu punya ilmu pengetahuan. Harus diukur dengan tindakan yang kamu lakukan. Sarjana pertanian. Bikin syukuran lagi. Sudah bagus sarjana pertanian. Ilmunya tahu. Tapi sayang. Tidak bisa tanam tomat. Lalu sudara mengaku sarjana pertanian bagaimana? Sarjana peternakan. Syukuran wisuda pakai bunuh babi. Tapi sayang. Tidak bisa kasih kawin babi. Lalu untuk apa jadi sarjana? Ternyata tindakan tidak cukup. Kata-kata tidak cukup. Harus ada apa? Tindakan. Sudah dua ini. Perkataan tinggal aku. Dia kasih naik lagi. Kalau tindakanmu sudah bagus. Paulus kasih tahu. Timotius engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Jadi teladan dalam? Batu uji dari tindakan adalah kasih. Batu uji dari tindakan adalah kasih. Kenapa? Tidak semua tindakan yang baik itu didasarkan pada kasih. Tidak semua. Saya berhutbah di semua bank yang ada di Kupang. Saya bilang begini. Ini ibu-ibu yang kerja di bank ini. Cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat tetap cantik. Mereka pakai pagi yang bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan yang bagus lagi. Terkata rapi lagi. Kita pergi ke bank macam tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat. Terus itu ibu-ibu itu. Kita baru naik sampai tangga terakhir. Dengan santun sekali dia bilang begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya diorang. Ibu-ibu. Siapa di antara ibu-ibu yang waktu bangun tidur? Waktu bangun pagi. Lihat suaminya pas bangun langsung dia bilang. Selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Karena itu saudara-saudara. Apapun yang kamu perbuat. Mesti perbuat dengan seginap. Seperti untuk. Batu uji dari tindakan adalah kasih. Saudara. Hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada peraturan hidup setiap hari. Ribuan lagi. Tuhan Yesus simpulkan dia dalam dua kelimat. Yaitu. Mengasihi Tuhan. Dan mengasihi. Dari dua kelimat itu Tuhan simpulkan dia dalam satu kata saja. Yaitu K-A-S-I-H. Dibaca. Pengertian yang menarik. Kasih ialah. Kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi. Kasih ialah. Kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah. Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat. Kasih tidak terpatahkan oleh apapun. Sehingga ketika berhadapan dengan seseorang. Kita tidak bisa mengatakan begini. Bapak. Minta maaf saya terlalu hargai Bapak. Tetapi setelah saya lihat. Bapak punya sifat asli begini. Maaf, 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 maaf. Itu bukan kasih. Egois. Kalau engkau hanya bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu. Apakah jasamu? Karena orang berdosa pun demikian. Bisa melakukan itu. Ujiannya gampang, saudara. Kita uji sekarang, saudara. Yang paling gampang untuk menyampaikan tentang kasih ini. Dan ujiannya jelas itu sebenarnya orang tua. Lebih lagi kepada ibu-ibu. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu. Di sini tidak ada ibu-ibu. Ini nona-nona SMP atau SMA semua. Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Ya seser itu abnormal itu. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, kan tidak ada yang tolong. Kami suami-suami waktu tahu ibu sakit melahirkan, kami hanya di luar ruang bersalin sambil taruh tangan di kepala. Kami bilang, Tuhan Yesus. Sudah bilang Tuhan Yesus lagi, kami bayangkan kira-kira ini anak dia punya muka seperti siapa ini. Paling-paling ini. Anak-anak mesti tahu ini, anak-anak. Anak-anak punya jam tidur. Orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur. Anak-anak punya jam. Akhirnya banyak orang tua tidak tidur karena anak-anak mereka. Jam tiga pagi masih ada ibu-ibu goyang-goyang anak-anak begini. Amin. Sudah sempoyongan karena tidak tidur goyang-goyang lagi. Ibu-ibu seringkali dipaksa menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana gigit itu tidak ada. Tapi sudah lah. Sekarang orang tua ajar anak-anak bicara satu-satu. Anak-anak kan tidak tahu bicara. Orang tua ajar mereka bicara satu-satu suku kata. Ma-ma-pa-pa-pa. Tapi sayang. Ketika anak-anak mulai remaja, SMP, SMA. Mereka suka bicara sama orang tua? Ada suka bicara sama orang tua? Anak-anak lebih suka bicara dengan? Lebih suka bicara dengan teman, betul? Pertanyaannya bagi orang tua. Kenapa kasih makan dolar? Kenapa kasih makan mereka-mereka itu? Sudah lakih bicara, sudah tahu bicara. Tidak suka bicara dengan orang tua Kasih makan supaya kenapa Satu kata saja, apa tadi Kasih, tidak terpatah Orang tua latih Anak-anaknya tidak bisa jalan Orang tua latih, pegang di tangan Ta Ta T Jalan belakang Anak-anak mulai remaja Mulai bisa jalan, ada teman-teman sekolah Suka jalan sama orang tua Lebih suka jalan dengan Pertanyaannya Siapa suruh beli kasih mereka handphone Kenapa coba Satu kata saja, apa itu Kasih tidak terpatahkan Makanya banyak orang tua bilang begini Busuk-busuk juga itu kita punya anak Itu yang saya marah orang tua Saya tanya orang tua, kenapa kamu bilang kami busuk Pernah dengar itu kelima Busuk-busuk juga kita punya anak Karena penerimaan dengan kasih Orang tua di kampung selalu bilang begini Eh anak-anak Asal kamu mau sekolah tinggi Biar kami orang tua Ikat perut Tidak apa-apa Pernah dengar itu kelima Orang tua sampai bilang ikat perut Itu bukan berarti mereka mau pakai stagen Tapi mereka hutang untuk anak-anak Mereka bisa sekolah Bisa pakai handphone Bisa pakai motor Bisa pakai mobil Karena apa Jadi tindakan tanpa kasih Tidak ada arti Kasih sudah bagus nih Dia kasih naik lagi Dia kasih naik Engkau mesti jadi teladan dalam Kesetiaanmu Banyak orang mengasih tapi tidak setia Kesetiaan itu Komitmen dari satu hari Ke satu hari Dari satu hari Ke satu hari Kesetiaan itu berkaitan dengan janji Untuk diri sendiri Untuk seseorang Dan juga bersama-sama dengan Tuhan Banyak orang memiliki kasih Tapi batu uji dari kasih adalah Setia atau tidak Kadang-kadang kita punya kasih Tidak Tidak setia Tidak setia Itu yang jadi masalah Ada seorang istri protes Dia punya suami Papa Papa ini sudah tidak seperti yang dulu lagi Papa sudah berubah Papa tidak setia lagi Dia punya suami bilang Saya tidak setia bagaimana Coba kau bilang saya tidak setia dimana Terus dia punya Saya bilang Papa itu Bunuh Sedikit-sedikit Ajak saya makan Dulu sedikit-sedikit Papa datang Ajak saya beli pakaian Dulu sedikit-sedikit Kalau Papa datang Bila Mama Tetap mata Tetap mata Bah Sekarang Papa tidak Berlakukan itu lagi Papa berubah Suaminya bilang Bila begini Mama Coba Mama pikir baik-baik Coba Mama pikir baik-baik Nelayan mana Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan Masih buang umpan Dia punya istri Oh jadi selama ini Papa hanya umpan-umpan Mama Selama ini Papa pikir Mama ini ikan Malam jam tidur Istrinya masuk kamar Kunci pintu Kasih mati lampu Suami datang Mau buka pintu Tidak bisa Mama Yo Buka pintu dulu Tidak Mama Yo Buka pintu Tidak kau tidur di luar Mama kenapa buat Papa begini Kita dua kan Suami istri Kenapa harus buat saya begini Istrinya jawab Papa Coba Papa pikir Baik-baik Coba Papa pikir Nelayan mana Nelayan mana yang mau tidur dengan ikannya Dari kan Papa pikir saya ikan Nah sekarang nelayan mana tidur dengan dia punya ikan Saya hanya ingin mengatakan begini saudara Kesetiaan itu sesuatu yang digumuli terus-menerus Kesetiaan terhadap Tuhan itu menjadi penting Kenapa? Makin setia seseorang dengan Tuhan Makin setia dia kepada orang-orang yang ada di sekitarnya Makin dia tidak setia dengan Tuhan Makin dia menghianati Orang-orang yang ada di sekitarnya Karena itu kalau saudara mengatakan Saya memiliki kasih Harus setia Tidak ada kata kunci lain selain kesetiaan Dan itu komitmen Saudara Kasih dan kesetiaan itu kan menjadi indah Kenapa? Urusannya begini saudara Kalau pendeta Kita ini lebih mengasihi diri kita atau lebih mengasihi orang lain? Lebih mengasihi diri Alkitab juga bilang begitu Kasihilah sesamamu manusia Seperti yang kau mengasihi Jadi kalau engkau tidak mengasihi dirimu Engkau tidak mungkin bisa mengasihi orang lain Orang yang mengasihi dirinya Dia tidak mau terluka Dia tidak mau terluka Sekarang pertanyaannya Kalau pendeta Yandi Benci sama Pak Gembala Yang rugi pendeta Yandi atau Pak Gembala? Pendeta Yandi rugi Kenapa? Setiap lihat Pak Gembala Saya punya hati senang Kau tidak? Tidak senang Setiap kali orang bicara kebaikan Pak Gembala Saya punya hati senang Kau tidak? Setiap kali Pak Gembala bilang selumpah pendeta Yandi Saya punya hati bahagia Kau tidak? Kalau saya mengasihi diri saya Saya harus berhenti membenci Pak Gembala Saudara tidak boleh isi kepahitan di sini Dan itu dia harus bersifat kekal Tidak bisa tanpa kesetia Setia Saudara bayangkan Itu kan membuat kita jadi bagus Kita ini kadang-kadang bisa benci Sembarang-sembarang saja Yang main bola Ronaldo sama Messi Kau yang mau baku pukul orang di Surabaya Padahal orang tidak kenal Sapa-sapa di Surabaya Aneh juga kehidupan kita Yang mau jadi presiden mereka bertiga Kita yang mau baku bumuh dalam rumah Untuk apa? Itu menjadi serius bagi kita Dan lihat Yang paling terakhir Engkau mesti jadi teladan dalam apa? Kesucian Kesucian Orang mungkin setia Tapi belum tentu menjaga kesetiaan Ah kesucian Belum tentu Batu uji dari kesetiaan adalah kesucian Sama tanya kita Apakah ada di antara kita Bapak-bapak laki-laki ini yang Dia punya HP pola rumit Ada Yang buka harus pakai sidik jari lah Pakai kontak mata ada Dia polisi Rahasia negara apa yang dia simpan Terlalu-terlalu disitu Eh sodara jemaat Saya ingin bilang pada sodara Dosa itu tidak terjadi serta-merta Dosa itu dibuahi dalam pikiran dan perasaan Yang malam-malam sodara tidak bisa tidur itu Saya mau tanya kita Kalau 30 menit sodara belum bisa tidur Kira-kira sodara buat apa? 30 menit kalau tidak bisa tidur Sodara buat apa? Berdoa Sodara kalau 30 menit belum bisa tidur Itu kita lihat-lihat di loteng-loteng Tidak lama kita bilang Saya ada ide Terus dia bangun dia online Dia bikin status Sudah jam 12 lebih 45 menit Tapi mata belum bisa tertutup Wih jadi rame sudah kita hidupin Kesucian Saya mau bilang begini Kata-kata tinggal aku Kasih kesetiaan Itu urusan kita dengan manusia Waktu bicara tentang kesucian Itu urusan kita dengan Tuhan Allah Di titik yang paling tinggi dari keteladaan Itu kesetiaan Kesucian Itu urusan kita dengan Tuhan Allah Kenapa? Sedara Dia di kedalaman jiwa kita Yang tidak bisa diselidiki oleh manusia Terlalu gampang pendeta Yandi Menjadi suci di hadapan sodara-sodara Terlalu gampang Saya jadi suci di hadapan sodara-sodara Apalagi saya pakai atribut pendeta di hadapan sodara Tapi sodara tidak tahu Apa yang tersimpan dalam hati saya Ketika saya mengingini sesuatu Sodara tidak tahu Itu siapa yang tahu Tuhan yang kita sembah Tuhan yang kudus Siapa yang mau datang kepadanya Mesti menjaga kekudusan Karena yang kudus tidak dapat bersatu Dengan yang tidak kudus Yang terang tidak dapat bersatu Dengan yang gelap Sekali lagi Tanggalkanlah kasutmu Sebab Tempat dimana engkau berdiri itu kudus Sodara lihat sekarang Empat hal di awal Yang sudah bagus-bagus Dalam ujian-ujiannya Ternyata kalau tanpa kekudusan Kita tidak ada bedanya dengan dunia ini Tidak ada bedanya Kita bukan siapa-siapa Sodara Kudusan ini disini Bagaimana kudus bisa ada disini Kalau sodara biarkan roh kudus itu tinggal di dalam hidupmu Bagaimana roh kudus bisa tinggal di hati yang penuh dengan kepahitan Hati yang penuh dengan amarah Tanpa kasih Ada banyak orang sodara-sodara Yang menarik itu kalau 31 Desember Gereja 31 Desember itu rata-rata di seluruh Indonesia itu Atau di seluruh dunia Lakukan di sore hari atau malam hari Waktu kita pergi Pas masuk Ada musik-musik klasik Terus ada puisi Tidak terasa Saya dalam hati Engkau tidak rasa Ini 365 hari ini Engkau tidak rasa Tapi sudah lah Blah-blah-blah-blah-blah-blah Terus dia begini Sudara-sudara Mari kita tulis catatan-catatan dosa kita Sedikit lagi tahun lama akan berlalu Biarlah dosa-dosa ini berlalu dengan tahun lama Tahun baru Hidup baru Semangat baru Mari sudah kita tulis catatan dosa Ada yang mulai tulis 5 Ada tulis 10 Ada tulis 20 Pakai CD-CD baru menulis Aduh Menyesat Habis itu juga tidak langsung buang Lipat baik-baik Pakai menyanyi Pakai berdoa Keluar Di luar Dia bakar Itu catatan dosa Bagus kan Itu 31 Desember Masuk minggu ke-2 Bulan Februari Dia gila ulang Lebih parah dari tahun lalu Soalnya ada di mana Kekudusan Kalau kita diterang Bisa lihat orang digelap? Bisa? Tidak bisa Orang digelap Bisa lihat kita diterang? Pertanyaannya Lalu kenapa banyak orang yang sudah diterang Kembali kegelap Yang sudah hidup kudus Kembali menjadi tidak kudus Jawabannya karena dia suka melakukan ini Nanti saudara sebutkan kalimatnya Katanya Tapi saya melakukan tindakannya Kita yang kudus Seringkali kembali tidak kudus Itu karena kita suka melakukan ini Ini nama apa ini? Kalau dia sudah begini Lama-lama dia bilang Intipnya menjadi berjamaah malah Semua merame-merame Sedangkan Kita bisa ukur Kita bisa ukur sekarang Saudara Kita sampai di mana Kita ada di Kita ada pada Pada keteladanan yang mana Yang paling tinggi jelas Menjaga kesucian Urusannya Di dalam Titik tertinggi dari panggilan Tuhan Untuk seseorang adalah Kedewasaan spiritual Spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar Bukan dari luar ke dalam Yang dari luar ke dalam itu namanya pencitra Yang dari dalam ke luar itu namanya spiritualitas Yang di dalam itu apa? Teologi Yang ke luar itu apa? Etika Perjumpaan antara teologi dan etika Itulah spiritualitas Karena itu saudara-saudara Biarlah bagian-bagian ini menjadi sebuah bagian yang baik bagi saya dan saudara Dan selanjutnya kita pakai itu dalam hidup Tuhan memberkati kita Amin Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Dan kita berdoa Bapak di dalam nama Yesus Terima kasih untuk firmanmu Kami renungkan firmanmu dalam keterbatasan kami Tapi kami percaya Kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan Beni-beni firman ini akan bertumbuh dan berbuat dalam hidup kami Firmanmu Biarlah jadi pelita bagi kaki kami Jadi terang bagi jalan kami Maha besar Terpujilah namamu biar kami semua diberkati oleh kekuatan firmanmu Dan kami mulai hidup dalam perjalanan dengan firmanmu Terpuji nama Tuhan Di dalam nama Yesus Firman yang hidup itu kami berdoa Sama-sama kita katakan Amin Amin Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik bagi yang membencimu Mintalah berkat bagi yang mengutuk Berdoa bagi yang mencacimu Kalau pipi kirimu ditampar Berikan juga pipi kanan Aku yang memilih kalian Terima kasih